Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang? Tok DPR resmi mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Padahal sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah cacat formil. Oleh karena itu seharusnya dibahas ulang namun Presiden malah menerbitkan Perpu Cipta Kerja dan kemarin baru saja disahkan. Padahal sebelumnya Perpu tersebut termasuk Undang-Undang Cipta Kerjanya banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil. Seminggu yang lalu dan bahkan satu hari sebelum Perpu tersebut disahkan, masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Berulang kali kita dianggap seperti patung di negeri ini, kawan-kawan. Sudah berulang kali aspirasi suara racet di depan DPR tidak pernah dihasilkan balik, kawan-kawan. Berulang kali kita dianggap seperti patung di negeri ini, kawan-kawan. Bapak Jokowi mengeluarkan Perpu yang seharusnya dikeluarkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Yang mana kunci penat kerja tersebut sama sekali tidak memenuhi prinsip-prinsip kegentingan yang memaksa Sebagaimana diatur pada undang-undang dasar Senandas Fatima. Sekarang tai, saya selamat menikmati. angi Bapak Jokowi! Bapak Jokowi! Bapak Meral Hai teman-teman. Bapak Jokowi! Berat-bapak Jokowi! Berat-bapak Jokowi! Berat-bapak Jokowi! Berat-bapak Jokowi! Berat-bapak Jokowi! Kita akan memasuki bulan suci Ramadhan Tetapi saya yakin dan mungkin teman-teman juga yakin Bahwa perlawanan dan penolakan terhadap perpu cipta kerja Atau undang-undang cipta kerja yang baru nanti akan tetap ada Meramaikan bulan Ramadhan Jadi sebelum Anda menentukan jadwal buka bersama barang Silahkan Anda tentukan kapan kita melakukan aksi barang menolak undang-undang cipta kerja Sekian saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!